Senat Mahasiswa Institut IAIN Madura atau SEMAI periode 2022-2021 mengadakan kegiatan dialog demokrasi dengan tema membangun demokrasi yang jujur, transparan, dan berdaulat. Sekaligus launching POPPTA, Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi pada Senin 22 November 2021 yang diadakan di Auditorium IAIN Madura. SEMAI telah mencetak satu buku pedoman tentang administrasi yang nantinya bisa diberlakukan untuk semua Ormawa agar bisa satu kepenulisan. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor 3, Segenap Ormawa, dan para mahasiswa yang sudah mendaftar secara terbuka dan tidak gratis. Juga dua pemateri yang mengisi dialog demokrasi. Yang pertama ada Bapak Muhammad Halili MPDI selaku Ketua KPU Kabupaten Pamekasan. Pemateri kedua yaitu Bapak Sukma Firdaus SPDI MMMPD selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Tujuan dari acara ini agar mahasiswa tahu dan mengerti pentingnya pesta demokrasi dan bagaimana cara penyelenggaraan yang baik. Muhammad Lutfi selaku Ketua Panitia menyampaikan, dengan adanya acara ini dia berharap bisa menghidupkan, menata, dan membuat pesta demokrasi ini lebih terstruktur lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Harapan kami tidak lain adalah untuk lebih menghidupkan lagi dan lebih tertata lagi dan terstruktur lagi terhadap pesta demokrasi yang akan datang.